Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tertulis dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 11, kata kunci renungan pada malam ini adalah, dasar yang kokoh. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayat 27. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Tertulis di dalam kitab Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayat 27. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, bangunlah hidup Anda di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Mari kita mulai renungan malam kita, untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, sebagai orang Kristiani, kita dapat ditenggelamkan oleh urusan-urusan duniawi sehingga kita menggeser keyakinan, dari kepada Yesus Kristus menjadi pada kemampuan pikiran kita sendiri. Kemudian terjadilah peristiwa yang mengguncang dasar yang telah kita bangun. Philip A. Johnson, seorang pengacara berbakat sekaligus pembicara utama Intelligent Design Movement, terkena serangan stroke dan kemungkinan akan kambuh kembali. Ia sangat dihantui oleh berbagai pikiran menakutkan selama hari-hari pertama setelah serangan stroke itu. Akibatnya, ia sangat tersentuh ketika seorang teman datang mengunjunginya dan menyanyikan pujian, Pada Kristus, dasar yang teguh, aku berdiri. Dasar lainnya adalah pasir yang menenggelamkan. Johnson menulis, apakah yang menjadi dasar kokoh tempat saya berdiri? Saya selalu membanggakan diri karena kemandirian saya, dan mengandalkan otak saya. Namun, diri dan otak saya ternyata merupakan landasan yang rapuh. Sejak dulu saya adalah seorang Kristiani, bahkan seorang Kristiani yang bergairah menurut ukuran dunia saya. Namun, sekarang semua kabut telah tersapu bersih, sehingga kebenaran semakin tampak jelas bagi saya. Ia bertekad untuk menempatkan Yesus sebagai pusat hidupnya, dan ia pun menjadi orang yang berbeda. Betapa seringnya kita mengandalkan kecerdasan dan akal, Namun akhirnya kita mendapati bahwa semuanya itu adalah landasan yang rapuh. Janganlah kita lupa bahwa Yesus adalah satu-satunya dasar kebenaran yang kokoh, yang selalu dapat kita andalkan. Tidak ada dasar lain selain Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11 berkata, Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasar sangat mentukan hasil. Jika dasarnya kuat dan kokoh maka hasilnya pun akan menyenangkan. Sebaliknya, jika dasarnya rapuh dan keropos, maka kita akan menuai kekecewaan dan penderitaan. Paulus merasakan betapa penting menetapkan dasar iman bagi jemaat di Korintus. Ini ditegaskan Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 10-17. Jemaat Korintus berdiri karena kasih karunia Allah. Karenanya, ia harus menyadari dua hal. Pertama, pentingnya membangun jemaat di atas dasar yang kokoh, yaitu Kristus. Kedua, bagaimana tiap-tiap orang memperhatikan kualitas pembangunan di atas fondasi tersebut, menggunakan standar yang Allah tetapkan dalam proses pembangunan jemaatnya. Yesus adalah dasar dan fondasi iman setiap orang percaya. Ada banyak berkat yang kita peroleh jika kita mendasari semua kehidupan kita kepada Yesus. Sama seperti sebuah gedung, kehidupan juga memerlukan fondasi atau dasar yang kuat. Dasar bangunan kehidupan kita adalah pribadi Yesus Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena kekuatan kasih karunia Allah, Paulus melayani pemberitaan Injil Yesus Kristus. Sesuai dengan kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Paulus meletakkan satu-satunya dasar rohani yang dapat diandalkan untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang mencoba untuk meletakkan dasar yang lain bagi kehidupan mereka. Beberapa orang menggunakan kekayaan, yang lain kepintaran manusia. Ada pula yang memakai dasar kekuatan dan pengaruh pribadi. Usaha yang sia-sia ini adalah seperti berusaha membangun sebuah gedung di atas pasir. Kehidupan kita memerlukan dasar batu karang yang kokoh. Dan sejak semula Allah sudah menyiapkannya bagi kita. Daud mengalami hal ini dalam perjalanan hidupnya ketika ia mengandalkan Tuhan. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Ketika Daud berada dalam situasi yang sangat berat, ketika masalah melanda dirinya, Daud berseru kepada Allah. Ia memandang kepada Allah supaya menjadi gunung batu di mana ia dapat berdiri di atas gelombang masalah yang melanda. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota beintengku, aku tidak akan goyah. Daud berdiri di atas Tuhan saja sebagai dasar rohani yang kokoh, berdiri dengan iman bahwa ia tidak akan celaka. Tentunya gambaran paling luar biasa mengenai Tuhan sebagai batu karang bagi umatnya ada pada diri Yesus yang datang ke dunia sebagai manusia. Nabi Yesaya menubuatkan rencana Tuhan ini ratusan tahun sebelum Yesus lahir di Bethlehem. Sesungguhnya, aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya, tidak akan gelisah. Yesus adalah dasar yang terbukti, yang teguh dan yang tak ternilai. Sekarang, setiap orang yang berdiri di atas dia dalam iman tidak akan gelisah mencari-cari dasar tempat meletakkan kaki mereka. Karena itu, pastikan diri dan hidup kita diletakkan pada dasar yang kokoh, yakni pada diri Yesus Kristus. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani, Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firmanmu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami, Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu. Berdoa saat ini, Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anakmu dari segala rasa takut dan kecemasan, di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anakmu, ya Tuhan. Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anakmu, ya Tuhan dan lindungilah kami, kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat, kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin, sampai jumpa di Renungan Malam Saudara Rohani berikutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!